Salam Antikorupsi Pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Pemalang dan jajarannya serta pihak terkait lainnya Sebagaimana kita ketahui bahwa Operasi Tangkap Tangan atau Sting Operation itu merupakan salah satu senjata yang dimiliki oleh KPK untuk bisa memberantas korupsi di negeri kita Dulu kita bisa melihat begitu banyak pejabat-pejabat negeri kita mulai dari level menteri sampai kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi yang kemudian kena OTT Dalam hal ini OTT biasanya dilakukan untuk membongkar korupsi yang tersembunyi ya karena memang korupsi adalah kejahatan tersembunyi dengan cara melakukan serangkaian upaya ketika ada indikasi, ada informasi akan terjadi tindak pidana korupsi yang mana kita tahu bahwa OTT itu pasalnya itu kalau tidak suap-menyuap bisa jadi pemerasan tapi paling banyak adalah suap-menyuap sehingga ada pihak yang memberi dan pihak yang menerima dari uang yang diberikan oleh seseorang dan tentu yang kena adalah pihak yang punya keunangan, punya kekuasaan dalam hal ini sering kita bahas bahwa kalau bupati atau wali kota atau kepala daerah paling tidak jauh-jauh dari urusan proyek maupun urusan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan atau perizinan dan karena KPK yang menangani OTT maka harus ada penyelenggaran negara sebagaimana kita tahu di Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dari KKN bupati merupakan salah satu penyelenggaran negara sehingga nanti itu bisa ditangani oleh KPK KPK punya waktu 1x24 jam untuk membuktikan bahwa ada pemberi, ada penerima kemudian apa objek perbuatannya tadi apakah pengadaan barangan jasa suap proyek ataupun lelang jabatan dan kemudian biasanya KPK kalau OTT ya pasti dilakukan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka setelah 1x24 jam nah setelah itu tentu dilanjutkan dengan upaya-upaya pencarian barang bukti lainnya ya untuk bisa membuka tabir lebih terang dari korupsi yang dilakukan oleh para orang-orang yang telah dibawa kepada KPK ya nanti kan di suasananya itu pasti diperiksa ya kemudian ditunjukkan juga barang-barang bukti yang didapatkan oleh KPK seperti itu dan yang paling penting bahwa OTT itu kan sudah dilakukan pemantauan lah sehingga saya pikir barang bukti lengkap dan tidak pernah ada OTT yang lepas ya satupun baik ketika masih dalam pas OTT ini pasti ada tersangkanya pemberi dan penerima gitu kan maupun nanti ketika di persidangan bahkan kalau peraper pun juga tidak ada tersangka yang peraper itu mereka bisa bebas oke kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya namun yang jelas bahwa OTT itu bisa dilakukan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi tidak hanya bupati dan KPK dulu telah membuktikannya ya menteri ya kan kemudian kepala daerah penegak hukum gitu ya itu bisa dilakukan OTT karena kita berharap bahwa OTT ini seharusnya bisa mencegah korupsi ya agar tidak ada proyek yang diselewengkan kemudian pejabat yang menduduki jabatannya itu benar-benar adalah orang yang berintegritas orang yang lolos dengan baik sehingga dia bisa memimpin daerahnya bukan karena menyuap seperti itu sehingga kalau dia menyuap kan pikirannya adalah bagaimana membalikan barang dan modalnya yang sudah dikeluarkan karena kan dianggap sebagai modal demikian analisis saya kita tunggu penetapan tersangka dari KPK seperti apa salam anti korupsi